Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Puasa Ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa Nah pokok bahasan kita Nanti ada puasa wajib Yakni puasa Ramadan Puasa Kodok Puasa Nadar Dan puasa Kifarot Atau Kafarot Sedangkan puasa Sunnah Nanti ada puasa Sawal Puasa Arofah Dan puasa Senen Kemis Tujuan dari puasa ini adalah Membentuk pribadi yang bertakwa Jadi orang yang sudah lolos atau lulus dalam puasa Mereka pasti bersikap jujur Sabar dan mampu mengendalikan diri Peduli kepada masyarakat sekitar Taat kepada hukum dan peraturan Melatih tanggung jawab dan disiplin Jadi orang-orang yang berpuasa tentu orang-orang yang Senantiasa menjaga kejujuran Karena rugi seharian kita berpuasa Kita lapar Dahaga Tapi kita tidak jujur Begitu juga kesabaran dan kemampuan mengendalikan diri Serta kepedulian Karena kita tahu betapa sakitnya orang yang lapar Maka kita bisa merasakan betapa orang yang lapar itu harus kita bantu Juga disiplin dan tanggung jawab Ini manfaat kita berpuasa Selanjutnya Puasa itu tadi kita ada puasa wajib Dalam kesempatan ini Kita hanya membahas puasa wajib terlebih dahulu Yang pertama puasa Ramadan Saya kira sudah sangat jelas bagi kita ya Puasa di bulan Ramadan Itu wajib hukumnya Yang kedua Puasa kodok atau mengganti Ini biasanya anak perempuan ya Atau kaum wanita Yaitu mengganti puasa yang ditinggalkan selama puasa Ramadan Karena mereka Halangan atau haid Datang bulan Maka dia harus mengganti Selama hari yang ditinggalkan Kemudian puasa nadar Nadar itu janji Misalnya kalau nanti saya lulus Dari perguruan tinggi Atau saya lulus dari SMP 29 Saya akan berpuasa Nah itu nadar Nadar itu janji Itu kifarat atau tebusan Nah tebusan ini biasanya orang yang haji Ya orang yang haji melanggar peraturan haji Terkena dam Dan dia tidak mampu membayar Maka dia diwajibkan berpuasa Itu puasa kafarot Atau melanggar Puasa Ramadan Dulu ada kisah ya Orang yang melanggar puasa Ramadan Harus mengganti dengan Menebus Dengan puasa Tetapi karena dia tidak mampu Maka dia Mengganti dengan yang lain Jadi kafarot itu Tebusan Atau pengganti dari Puasa yang ditinggalkan Yang tidak Ya tebusan karena dosa Tebusan karena dosa Bukan karena tebusan Atau mengganti seperti kodok Itu beda Nah berikutnya Dalil nagli Yaitu dalil yang berasal dari Al-Quran Atau dari sunnah Dari hadis rasul Ini sangat populer ya Terutama di bulan Ramadan Pasti dibacakan A'udzubillahimina syaitan rojim Ya ayuhalladina amanu Kutiba alaikumus siam Kama kutiba ala ladina min qoblikum La'allakum tatna'ku Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kalian Untuk siam Atau berpuasa Seperti diwajibkannya Bagi orang-orang yang Sebelum kalian Agar kalian Bertakwa Jadi tujuan kuasa ini Agar kita Bertakwa Dan kuasa ini Ternyata diwajibkan Bagi orang-orang Sebelum kita Dulu para umat Sebelum umatnya Nabi Muhammad Itu juga diwajibkan Berpuasa Ternyata puasa ini adalah Ibadah umat manusia Dari zaman ke zaman Lalu ketentuan puasa Yang pertama syarat wajib Yang jelas Muslim yang balik Berakal Mampu berpuasa Jadi Yang belum balik Belum wajib Berpuasa Yang tidak berakal Atau gila Tidak wajib berpuasa Yang tidak mampu Juga tidak wajib Berpuasa Ini luar biasa ya Islam mengatur Puasa saja Supaya Tidak menyusahkan Umat Tidak membuat Orang Susah Lalu Syarat sahnya Yang jelas Harus Islam Kalau tidak Islam Tidak perlu berpuasa Lalu Mumayiz Mumayiz Itu artinya Tahu Antara yang Benar Yang salah Yang halal Yang haram Jadi ini Sebenarnya Hampir mirip Dengan balik Balik itu Karena usia Tapi kalau Mumayiz ini Karena selain usia Juga karena Pengetahuan agama Jadi Dia tahu Paham Tentang Tata cara Ibadah Dan sebagainya Lalu suci dari Hadas Yang Sedang haid Sedang nifas Tidak dibolehkan Waktu yang Dibolehkan Puasa Karena ada puasa Atau hari Yang tidak boleh puasa Seperti Tanggal Satu Sawal Tanggal Sepuluh Dulhijah Itu tidak boleh Berpuasa Termasuk Hari Tashrik Itu tidak boleh Berpuasa Berikutnya Rukun Rukun Puasa itu adalah Niat 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 Awaitu Sawmaghuddin An'ada'i Fardis Syahri Romagona Hadihi Sanati Fardalillahi Ta'ala Itu kalau Madhab Syafi'i Atau Syafi'yah Itu harus dibaca Setiap malam Tapi ada juga Yang membolehkan Selama Satu bulan Yang penting Diawali Di hari pertama Diniatkan Berpuasa Satu bulan Lalu menahan diri Dari yang membatalkan Puasa Dari sejak terbitnya Pacar Sampai Terbenamnya Matahari Kemudian yang membatalkan Puasa Yaitu Makan Minum Bersetubuk Gila Muntah Disengaja Ait Atau Nifas Keluar Seperma Yang disengaja Itu Membatalkan Puasa Ketentuan Yang lain Yaitu Sunah Puasa Selama Berpuasa Disunahkan Banyak Berdoa Bersedekah Solat Malam Dan Tadarus Kemudian Yang mengurangi Atau menghilangkan Pahala Puasa Yaitu Berbohong Ribah Ribah Itu Membicarakan Orang lain Mencacimaki Dan berkata Jorok Ini bisa Menghilangkan Pahala Puasa Kemudian Yang boleh Tidak Puasa Yaitu Orang Tua Yang Tidak Kuat Puasa Atau Orang Sakit Orang Pempergian Atau Musafir Ibu Hamil Atau Ibu Menyusui Nah Terakhir Kita Berbantul Ke Pasar Kapasan Membeli Celana Bertemu Teman Sekolah Membawa Busa Jika Jika Jiwamu Sendang Bundah Gulana Tenteramkan Dengan Sedekah Dan Puasa Berbaju Putih Untuk Berlebaran Biasanya Baju Putih Berlebaran Membeli Coklat Di Sebuah Plaza Latihlah Disiplin Dan Kesabaran Dengan Sholat Dan Berpuasa Terakhir Pantun Pamitan Bunga Selasih Tumbuh Dibelukar Terbangnya Cepat Burung Sikatan Terima Kasih Ananda Rajin Belajar Tetap Semangat Dan Jaga Kesehatan Terima Kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh